Terima kasih Pak Arbain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Salam sejahtera bagi kita semuanya Disyukur kadirat Tuhan Yang Maha Esa Kita masih diberikan nikmat jahat Sehingga bisa berkumpul di room ini Tanpa ada halangan Sesuai yang disampaikan Pak Arbain tadi Bahwa pada pagi hari ini Di edisi ke-7 Kita akan sedikit mengupas Terkait dengan aplikasi baru dari DOAJ Untuk step editorial Saya share screen sebentar Nampak Bapak Ibu yang untuk share screen saya Kita akan bahas terkait dengan Step editorial Pada edisi minggu lalu Teman-teman sudah membahas terkait dengan Bagaimana peer review pada sebuah jurnal Termasuk di dalamnya sebetulnya Materi peer review itu adalah bagian nanti dari Editorial yang dicek saat Bapak Ibu mengajukan aplikasi ke DOAJ Saya tidak akan ulas banyak nanti terkait dengan peer review Karena kemarin sudah dibahas oleh teman-teman Kita akan bahas dua hal yang belum dari segi editorial Yang ini terkait dengan plagiarism dan editorial itu sendiri Editorial itu nanti mencangkup apa saja Nanti akan kita bahas secara mendalam Nah ini yang kemarin Apakah ada peluang Aplikasi teman-teman ditolak di sini Ada Saya menemukan Sejak 2018 Beberapa aplikasi ditolak itu sebetulnya Terkait dengan peer review itu karena Policinya agak jelas Policinya agak jelas Jadi nanti silakan Teman-teman cek ulang di menu About peer review prosesnya Teman-teman menggunakan editorial review Peer review atau blend peer review Double blend atau pass publication Atau open review itu semuanya Harus disampaikan secara terbuka polisinya Kemudian terkait dengan Ini plagiarism Jadi plagiarism itu Tidak menyebabkan aplikasi Bapak Ibu diterima atau ditolak Jadi direkomendasikan Cuma dia tidak menjadi satu bagian Yang Harus ada Sehingga Menyebabkan aplikasi Bapak Ibu nanti Diterima atau ditolak Akan tetapi Ketika Bapak Ibu nanti Menulis ya Menggunakan Policinya plagiarism Bapak Ibu pastikan disitu Policinya dituliskan secara mendalam Terkait dengan Apa dan bagaimana Prosesnya Jadi menggunakan Aplikasi apa Untuk melakukan Cek kesamaannya Kemudian berapa persen Limitnya toleransi Kemudian apa yang dilakukan Ketika melebihi limit Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Apabila dipilih no pun Seperti slide yang sebelumnya tadi Jadi itu tidak akan menjadi sebuah kendala Akan tetapi nanti ketika Bapak Ibu Memilih yes Maka Harus dijelaskan sedetail mungkin Policinya yang Dianut di jurnal yang dikelola Nah ini Sub Sub menu kita sebetulnya Sub menu kita Jadi di editorial Itu ada beberapa pertanyaan Yang pertama terkait dengan AM and scope Atau banyak di jurnal Bapak Ibu Menuliskannya fokus and scope Nah terkait dengan fokus and scope Ini Bapak Ibu sekalian Beberapa jurnal ditolak Itu bukan karena Apa-apa Tapi karena Ternyata setelah di cek Bapak Ibu Terkait dengan fokus and scope Itu mungkin editornya sedikit tidak ada masalah Akan tetapi di luar bidang seni Jika jumlahnya Jika jumlahnya tidak begitu banyak Maka sebetulnya bisa digabungkan Antara editorial dan reviewer menjadi satu Satu informasi di halaman websitenya Nah ada pertanyaan tambahan Sebetulnya yang tidak dituliskan di DOAC Dan itu sudah mulai kita Sepakati dan dilakukan di periode 2019 Pertengahan sampai dengan hari ini Bahwa DOAC juga menghendaki Kita sebagai asesor editor Untuk mencoba menghitung Berapa jumlah tulisan yang berasal dari editorial Nah jumlah tulisan itu Disepakati adalah maksimal 30% Jadi yang dimaksud dengan jumlah tulisan itu Bukan nama penulis Yang ada pada satu isi Akan tetapi jumlah dokumen Misal jumlah dokumennya 10 Nah itu jumlah dokumen 10 itu 30% itu maksimal berasal tulisannya Ada dari editor dan keywordnya Jadi tidak boleh melebihi Editor dan reviewer Dan terkait juga dengan Editorial Ternyata ada beberapa aplikasi itu juga Yang dikembalikan atau belum diterima Karena editorialnya tidak jelas itu Ada manusianya atau tidak Jadi saya ingat saya di pertemuan kedua Di web 2000 juga pernah disampaikan oleh teman-teman Ya ini minimal Bapak Ibu Ketika di editorial itu ada nama Walaupun itu staff ya Tertulis di situ staff dan lain sebagainya Itu pastikan ada CV-nya Ya kalaupun beliau-beliau tidak memiliki CV publikasi Karena hanya staff TU dan lain sebagainya Pastikan ada biodatanya Jadi supaya itu meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah memang Memang ada orangnya Selanjutnya juga masih di menu editorial Saya lihat beberapa jurnal di Indonesia Ada nama-nama editor dan ada nama-nama reviewer yang berasal dari luar negeri Ini juga yang menyebabkan bukan hanya ditolak Beberapa aplikasi itu bahkan diembargo Kenapa diembargo? Karena ketika nama-nama tersebut kemudian disampling Dihubungi bukan oleh kami Bukan oleh editor Itu oleh manajing editor kemudian disampling Nama-nama tersebut ternyata ketika membalas email Beliau-beliau menjawab bahwa Dia tidak terlibat di jurnal itu Walaupun aplikasi Walaupun persyaratan lainnya memenuhi Tapi ada satu hal Yang sifatnya Prinsip Jadi ada Tentatutan nama dan lain sebagainya Sehingga mengakibatkan Ketika disampling oleh manajing editor Nama-nama tersebut menyatakan tidak terlibat Maka itu juga merupakan Jurnal yang Bapak-Ibu kelola Itu terkait dengan editorial board Selanjutnya terkait dengan Petunjuk penulisan Nah jadi petunjuk penulisan itu Wajib Bapak-Ibu Jadi petunjuk penulisan atau author guideline itu wajib Nah masih banyak kita jumpai Petunjuk penulisan itu yang Ya karena ilmunya adalah ATM Amati, tiru, modifikasi Mungkin ketika copy paste Mungkin ketika Ngopi dari tempat yang lain Belum diedit Beberapa masih nama jurnalnya A Di policy-nya ada nama jurnal B Katakanlah Itu juga Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Jadi masih ada Nama Dimana Berkiblat dulu disitu Masih ada nama jurnal yang dicontoh Saat Saat menuliskan author guideline Terkait juga masih dengan author guideline Sebetulnya Bapak-Ibu bisa mengikuti Best practice-nya Akreditasi Yakni petunjuk penulisan itu Fungsinya adalah bagaimana membantu Atau menggait Memberikan petunjuk kepada penulis Untuk menuliskan artikel atau manuskrip Yang akan dikirimkan ke jurnal yang kita kelola Dari clue tersebut Maka apa yang harus dilakukan Policy apa yang harus kita tuliskan Jadi Policy-nya harus dimulai dengan Bagaimana Judul itu dituliskan Jadi menuliskan judul dalam apa Formatnya bagaimana Berapa maksimal hurufnya Kemudian bagaimana menuliskan Afiliasi Dimulai dari fakultas kah Dimulai dari program studi departemen atau jurusan kah Atau langsung dimulai dari universitas Kemudian apakah disertai dengan alamat Kota Kemudian kasih kode pos Sampai dengan negara Begitu juga bagaimana Menuliskan abstrak Pendahuluan Metode Hasil dan pembahasan Sampai dengan Minggu lalu Saya ingat Minggu ini kalau tidak salah Ada beberapa Ada teman yang menyampaikan bahwa Ditolak DOAJ karena Autor guideline-nya Tidak diikuti Target line tidak diikuti Itu berkaitan dengan Penulisan daftar pustaka Penulisan daftar pustaka Jadi Policy yang Bapak Ibu tuliskan Di petunjuk penulisan itu Tidak hanya sekedar ditulis Akan tetapi itu menjadi panduan Bagi penulis untuk mengirimkan naskah Ke Bapak Ibu Dan juga bagi Bapak Ibu editor Untuk layouting naskah Nah kalaupun ada perubahan Ada perubahan Dari misal Edisi 1-2 Dikira masih standar dan lain sebagainya Di edisi selanjutnya Mau diupgrade dan lain sebagainya Itu boleh Akan tetapi pastikan itu ada Histori perubahannya Jadi apa-apa yang dilakukan Perubahan Apa-apa yang diperbaiki itu Pastikan ada Ada dituliskan Nah terkait dengan Petunjuk penulisan Biasanya Juga masih ada Ditemukan di situ Di policy author guideline itu Bahasa yang gaduh-gaduh Bahasa yang gaduh-gaduh itu Maksudnya Di tengah-tengah bahasa Inggris Masih ada bahasa Indonesia Dan ada Ada sebaliknya Jadi itu pastikan Seluruh policy Jadi Tidak harus dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Jadi tidak harus dalam bahasa Inggris Policy jurnalnya Bisa semuanya bahasa Indonesia Bisa semuanya bahasa Indonesia Jadi yang penting dalam satu Dalam satu bahasa Nah Yang terakhir Terkait dengan Berapa waktu terbit Berapa waktu yang dibutuhkan Dari naskah Yang diproses di jurnal itu Mulai dari submit Sampai dengan terbit Itu policy itu Dituliskan di Aplikasi DOAJ Biasanya dalam bentuk Minggu Bapak Ibu Nuliskan misal 24 minggu 8 minggu 6 minggu Dan seterusnya Nah Hati-hati Bapak Ibu Apabila di Apabila di PDF-nya Ada histori penerimaan Naskah Nah Biasanya ditemukan Bahwa disitu Dia menuliskan 8 minggu Atau 12 minggu Akan tetapi Di histori naskahnya Mulai naskah diterima Sampai dengan Dipublish Diterima Accepted Kemudian publish Itu ada yang kurang Dari apa yang Dia tuliskan Itu juga menyebabkan Tanda tanya Sehingga Bisa jadi Aplikasi kita Ditolak Karena hal Sepilih seperti itu Dari segi editorial Jadi intinya Intinya sebetulnya Editorial Editorial tadi Terkait dengan Per review proses Kemudian terkait Dengan plagiarism Policy Kemudian Masuk kepada Focus and scope Focus and scope Kemudian Termasuk kepada Autor Gutland Dan berapa Waktu naskah Itu diterima Sampai dengan terbit Itu adalah Policy-policy Yang sebetulnya Harus sudah firm Harus sudah selesai Di meja redaksi Bapak-Ibu sekalian Jadi Policy-policy Yang dituliskan Di Web Jurnal Yang dikelola itu Bukan hanya Sekedar Policy Yang didapatkan Hasil Studi banding Atau studi maya Ke jurnal Yang dirujuk Sebagai kiblat Jadi Pastikan itu Sudah dirumuskan Secara firm Secara Secara detail Sehingga Nanti yang pertama Tidak ada lagi Muncul Naskah-naskah Yang diterbitkan Oleh Manualnya Tidak diterbitkan Oleh Diluar scope Diluar scope Nah Selanjutnya Saya akan Sampaikan Hasil Beberapa Contoh Ini Contoh editorial Kalau jumlahnya Hanya Lima Enam Itu Ada peluang Ditolak Maka saran saya Ya Jumlahnya Lebih lah Dari enam Untuk editorial Dan saran saya Juga Pastikan setiap Nama yang Dicantumkan Di web Bapak Ibu Disitu ada CV-nya Minimal Ada CV Biodatanya lah Kalau memang Yang bersangkutan Bukan peneliti Atau bukan dosen Kalau peneliti Dan dosen Pastikan Ada CV Publikasinya Jadi rekam Publikasinya Dicantumkan Ini Contoh yang Simple Jadi ada editor Inchief Managing Sama Board of Editor Kemudian ini Yang ada Managing Editor Kemudian ada Section Editor Dan seterusnya Jadi Bapak Ibu Boleh Monggo Mau pakai Yang manapun Itu tidak Ada masalah Asalkan Nama-nama Yang dari Itu Ada rekam Cedaknya Nah Ini Sedikit Yang akan Kita Sampaikan Jadi ini Saya dapatkan Saya dapatkan Tidak dari Mana-mana Tapi dari Pengalaman Kami Ada Beberapa Jurnal Yang dikasih Kami Mulai tahun 2018 Di DOAJ Itu Ditolak Itu Karena Dari sisi editorial Nah Yang pertama Penulisan Daftar pustaka Tidak konsisten Atau Tidak Mengikuti Petunjuk Penulisan Itu Dari Saya Sampaikan Kemudian Yang kedua Jumlah Editor Dan Reviewer Yang minim Maka Kalau Jumlahnya Minim Tadi Saran Saya Adalah Tidak Ditisah Linknya Jadi Jadikan Satu saja Linknya Link editorialnya Kemudian Yang ketiga Ditolak Karena Mencantumkan Editor Dan Reviewer Dari luar Negeri Akan Tapi ketika Dihubungi Beliau-beliau Merasa Tidak Terlibat Jadi Ini juga Jangan Sama Terjadi Atau Pastikan Ketika Bapak Ibu Komunikasi Komunikasi Dengan Teman-teman Editor Dan Reviewer Dari luar Negeri Ada Bukti Komunikasinya Nah Yang keempat Ini Menarik Menarik Karena Juga Ada Pernah Jurnal Yang Ditolak Yang Aplikasi Saya Jurnal Ditolak Karena Hasil Akhirnya Ketika Dicek Background Adalah Editorial Tidak Sesuai Dengan Focus And Scope Jurnal Jadi Tidak Sesuai Dengan Focus And Scope Jurnal Ini Kemarin Kasusnya Kalau Saya Tidak Salah Jurnal Katakanlah Bidangnya Science Tapi Disitu Editorial Banyak Orang Bahasa Jadi Banyak Orang Bahasa Jadi Background Editorial Itu Menentukan Juga Makanya Tadi Diminta CV-nya CV-nya Publikasinya Bagaimana Berkait Editorial Bidang-bidangnya Apakah Apakah Jurnal Ini Dikelola Memang Oleh Mereka-mereka Yang Sesuai Atau Memang Ada Beberapa Yang Belum Sesuai Nah Yang Kelima Ini Juga Menjadi Catatan Yang Salah Satu Jurnal Ditolak Juga Terjadi Karena Mayoritas Penulis Berasal Dari Institusi Yang Sama Dengan Jurnal Jadi Mayoritas Jadi Mungkin Lebih Dari 30% Atau Mungkin Volume 1 Full Dari Dalam Volume 1 Nomor 1 Kemudian Volume 1 Nomor 2 Ada Dari Dalam Dan Dari Luar Kemudian Dia Mengajukan Jadi Temuannya Adalah Temuannya Adalah Mayoritas Penulis Berasal Dari Institusi Yang Sama Dengan Jurnal Selanjutnya Terlalu Banyak Tulisan Yang Berasal Dari Editorial Team Terlalu Banyak Tulisan Yang Berasal Dari Editorial Juga Menjadi Alasan Penolak Yang Terakhir Tadi Proses Review Jadi Policy Review Tidak Jelas Jadi Mungkin Teman-teman Sarannya Jadi High Click High Click Deep Blend Review Atau Double Blend Review Atau Open Review Atau Post Publication Review Jadi Itu High Click Supaya Teman-teman Baik Asksesan Editor Maupun Editor Dan Managing Editor Ketika Nanti Screening Ulang Sebelum Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Aplikasi Yang Diajukan Itu Punya Dasar Yang Sangat Kuat Untuk Menerima Ataupun Menolaknya Saya pikir Itu Karena Sub-editorial Itu Hanya Mencakup Per-review Yang Kemarin Sudah Dikupas Tuntas Kemudian Editorial Itu Sudah Menjadi Pekerjaan Sehari-hari Dari Bapak Ibu Sekalian Mungkin Saya Akan Lebih Banyak Membuka Session Pertanyaan Dan Diskusi Terkait Dengan Editorial Terkait